Iya, ini lah. Keluar ini KTP itu. Oh. Orang mana ini? Yang mana? Yang mana ini? Yang datang, yang datang. Orang bunuh juga gimana? Seorang tersangka pencurian kendaraan bermotor di Metro Timur yang tertangkap oleh warga, menyarankan temannya yang kabur bersembunyi, agar lolos dari sergapan polisi yang kini tengah memburunya. Tersangka bernama Jepri Fernando, 19 tahun warga desa Tanjung Ratu Ilir, Kecamatan W. Pengubuan, Kabupaten Lampung Tengah, mengaku mencuri motor untuk memenuhi hasratnya bermain judi slot dan membeli narkoba jenis sabu-sabu. Pelaku juga tidak ragu saat menyebutkan perannya ketika melancarkan aksi pencurian satu unit motor merek Honda Bitwarna Silver yang terparkir di halaman bimbingan belajar Nest Academy, Jalan Tawes No. 2A Kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro Timur pada Jumat, 2 Juni 2023, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Menurut Jepri, ia tertangkap setelah terjadi kejar-kejaran dengan warga. Ia lalu terjatuh di wilayah Jalan Ahanasution, Kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro Timur. Tersangka menjelaskan, proses pencurian yang dilakukannya hanya membutuhkan waktu 6 detik. Dirinya juga menyarankan masyarakat agar menambahkan kunci ganda agar kendaraannya tidak dicuri. Komplotan Jepri tidak mengalami kesulitan saat menjual barang hasil curian. Sebab, mereka telah memiliki penadah yang siap menerima kendaraan curian di kampungnya. Rencananya motor tersebut akan dijual senilai kurang lebih 5 juta rupiah. Namun, pelaku mengaku kapok dan berjanji akan insyap. Jatuh, gak berhasil. Berapa kali? Dua kali ya maling di metro ya? Satunya di mana? Ke busan arah Punggur. Satunya di Jalan Tawes itu. Pas ketangkep, kawanmu kabur? Kabur. Terus kaburnya ke mana? Kaburnya ke arah Punggur sana. Ke arah Punggur. Ke arah mana aslinya? Bukan Wai Punggubuan. Kemudian itu temenmu siapa namanya? Yang kabur? Hendra alias Ma'il. Hendra alias Ma'il. Kalau, kan kamu kan sudah diamanin di poris metro nih. Apa yang ingin kamu sampaikan ke Hendra? Apa nyuruh dia menyerah juga? Nemanin kamu di penjara atau seperti apa? Ya, kalau menurut saya ya. Baik-baik aja gimana caranya. Menyerahkan diri. Menyerahkan diri, menyerahkan diri. Kalau mau kabur, kabur gitu ya? Kalau mau kabur ya kabur. Jangan ketahuan sekalian ya? Iya. Kamu orang biasanya kabur ke mana? Kalian biasanya kalau habis ngambil maling kaburnya ke mana? Ke Kampung. Pulang Kampung. Terus motor itu rencananya diapain sih? Dijual. Dijual harga berapa biasanya? Ya, 5 jutaan ya. 5 juta laku ya itu? Terus duitnya untuk apa? Ya, pengenung buat main slot. Buat main slot? Oh, buat beli sabu nggak? Beli sabu ya. Beli sabu dan main slot. Itu masih ada sisa nggak biasanya duitnya? Kan kalau bagi 2 tuh, 2,5-2,5. Yang beli itu tau nggak kalau itu motor malingan? Tau. Tau. Caranya malingnya gimana? Cara malingnya kemarin gimana? Maka kunci T, didongkel, atau dipatahin kunci kontaknya atau gimana? Menggunakan kunci liter T. Menggunakan kunci liter T. Kasih, kasih ini dong, masukan kepada masyarakat biar motornya aman. Nggak dimaling sama rombongan kalian. Di bawah ini gimana? Pasang kunci gendai. Kalau kunci kanan tuh ngalu nggak? Nggak. Berarti memang sama aja ya? Mau kunci setang kiri? Berapa detik sih kalian bisa ambil motor? Dari mulai menyentuh motor bisa 5 detik, 6 detik. 5 detik, 6 detik motor itu bisa diambil? Keterianya apa motor yang mau diambil? Minimal bit. Yang paling mudah bit ya? Paling mudah bit ya. Di jual online atau offline biasanya? Offline. Udah ada yang ada ya? Jep River Nando. Jep Nando, kapok nggak? Kapok nggak. Mungkin sub ya berarti ya? Sebelumnya, sempat viral 2 video amatir detik-detik penangkapan pelaku pencurian sepeda motor di wilayah Metro Timur. Pelaku yang berhasil diringkus tersebut nyaris babak belur menjadi bulan-bulanan masyarakat. Motor yang dicuri itu diketahui merupakan milik korban bernama Anissa Prasetyoheni. Korban merupakan warga satu kecamatan dengan pelaku yaitu di Dusun Purna Yuda, RT 13 RW 04, Kecamatan Wai Pengubuan, Lampung Tengah. Arbi Pratama, Kupas TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!